Seorang warga di Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat memprotes Presiden Joko Widodo lantaran bantuan sembako yang ia terima hanya berisi beras dan minyak goreng. Warga RT-10RW-08 itu mempertanyakan apakah benar bantuan dari Presiden Joko. Wih hanya berisikan paket sembako yang tidak sesuai dengan ekspetasi. Saya atas nama warga RT-010RW-08. Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, ingin bertanya apakah sembako dari Pak Presiden seperti ini? Ujarnya, upaya protes yang terekam kamera itu kemudian diunggah oleh akun Twitter ad black garis bawah-garis bawah vali satu dan viral di media sosial. Dalam video tersebut, diketahui bahwa paket sembako yang diduga berasal dari Presiden Jokowi itu hanya berisikan beras lima liter yang dibungkus kresek hitam, minyak goreng curah, tiga buah mie instan, serta dua kaleng sarden. Kabar itu lantas memunculkan spekulasi dari warga net yang merasa tidak percaya jika Presiden memberikan bantuan dalam bentuk demikian, entah ada oknum yang sunat isinya atau pe. Membuat video yang ganti isinya. Sudah dimanipulasi. Enggak mungkin bantuan Presiden isinya beras, tidak mungkin dalam kresek hitam dan tidak mungkin kasih minyak goreng curah. Demikian tulis at black garis bawah-garis bawah vali satu. Ia pun menyertakan lampiran foto yang memperlihatkan isi paket sembako dari Presiden yang berisi beras 10 kg. Mie instan 10 bungkus. Susu Ultra 5 kotak. Teh 1 kotak. Minyak goreng 5 liter. Sarden 2 kaleng. Kornet 2 kaleng. Sabun mandi 2 buah. Serta saus dan kecap masing-masing 1 buah. Setahu gue bantuan dari pemerintah itu isinya beras 10 kg. Mie instan 10 bungkus. Susu Ultra 5. Teh 1 box. Minyak 5 liter. Kornet 2 kaleng. Sarden 2 kaleng. Sabun mandi 2. Saus dan kecap 1. Itu berarti ada yang mengurangi atau tidak beres dalam pembagian, kata ad black garis bawah-garis bawah vali satu. Sementara itu, Sekretaris Dirjen Penanganan Pakir Miskin Kemensos, Nurul Farijati, mengatakan bahwa paket sembako dari Kementerian Sosial, Kemensos, berisi beras, minyak goreng, sarden, kornet, sambal, kecap, mie instan, susu UHT, teh, dan sabun mandi. Kalau yang bantuan sembako presiden itu sebulan cair 2 kali dengan nilai Rp 300 ribu yang diwujudkan dalam bentuk sembako dengan rincian antara lain beras. Minyak goreng, sarden, kornet, sambal, kecap, mie instan, susu UHT, teh, dan sabun mandi. Katanya lewat keterangan tertulis Selasa, tanggal 21 April tahun 2020, suara.com. Jadi bagaimana menurut Anda? Selamat malam. Saya atas nama warga Rp 010, Rp 08, puluh langsung main, sabun mandi. Saya ingin bertanya, apa akan sembako dari paket sembako seperti ini? Tapi kok saya berimanya beras 5 liter, mie 103, sardennya 2, yang namanya terlantap. Apa yang seperti itu pak presiden? Apakah ada hak itu untuk dibagi rata-rata? Semenilai 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 S